Bismillahirrahmanirrahim Nasihat saya buat para youtuber dan TV-TV yang suka memberitakan, memviralkan tentang perzinaan Saya ingatkan, di dalam hukum Islam untuk menuduh satu orang berzina Kita wajib mendatangkan empat orang saksi Yang melihat langsung perzinaan itu Apabila tidak ada empat orang saksi, maka tuduhan itu tidak berlaku Ini Islam adalah agama yang sangat menghargai profesi Kecuali pelaku zina itu mengakui perzinaan mereka Barulah hakim menjatuhkan hukum terhadap mereka Kalau dalam hukum Islam, orang yang berzina akan dicambut atau dirajam Tapi kalau saksi itu tidak meyakinkan dan dia meragukan perzinaan itu Maka saksi yang memberitakan itu harus dicambut Jadi hati-hati nih Sekarang kita lihat hari-hari di sosial media, di TV Di undang orang-orang datang ke TV Seorang anak memberitakan tentang perzinaan mantan suaminya Dengan ibu kandungnya Saya ingatkan ya kepada yang bersangkutan Kalau kamu tidak melihat langsung perzinaan itu Atau ada empat orang yang melihat langsung perzinaan itu Maka kamu tidak pantas dan tidak layak untuk menyebarkan berita ini ke sosial media Ini seperti menepu air di dulang Yang basah muka kamu, muka mantan suamimu, muka ibu kandungmu, muka ayahmu, dan muka seluruh ahli keluargamu Semoga ini jadi pelajar untuk kita semua Astagfirullahaladzim